Intro Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terus berinovasi. Kemendagri sampai saat ini telah melakukan penanda tanganan nota kesepahaman sebanyak 45 dan perjanjian kerjasama sebanyak 1219 dengan lembaga pemerintah maupun swasta seperti perbankan, asuransi, finance, kepolisian, BPJS, operator seluler maupun kementerian. Dari hanya berjumlah 46 lembaga pada tahun 2014 menjadi berjumlah 1.219 pada tahun 2019. Data kependudukan ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga pengguna secara online untuk pelayanan masyarakat. Inovasi tersebut membuat perubahan yang sangat berarti dalam pelayanan di TNI Dukcapil kepada lembaga pengguna yang dampaknya masyarakat dapat terlayani dengan cepat, tepat dan mudah. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pecatatan Sipil membangun data kependudukan yang selalu termutakhirkan dalam sistem informasi administrasi kependudukan. Pemanfaatan data kependudukan secara online melalui kunci akses nomor induk kependudukan yang bersifat unik atau khas, dokumen kependudukan yang ada di Dijen Dukcapil Kementerian merupakan data yang akurat, bersih dan berkualitas. Dan adanya kerjasama Bank Mandiri dengan pihak Dukcapil sangat mendukung kami untuk menciptakan data nasabah yang valid, secure dan akurat. Data yang berkualitas tersebut sangat membantu Bank Mandiri dalam mengembangkan potensi bisnis, mengurangi fraud dan tindak kejahatan. Terima kasih kami sampaikan kepada Direkturat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dengan adanya kerjasama ini, maka data peserta JKNK dapat divalidasi kebenaran serta akurasinya sesuai dengan data kependudukan yang ada. Kerjasama pemanfaatan data kependudukan sangat membantu untuk mencapai jaminan kesehatan semesta bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS Ketika bertugas untuk mencegah dan melakukan pemberantasan terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, sumbaksi Direkturat Jenderal Kependudukan dan Kesehatan Sipil di dalam mengembangkan sistem Single Identity Number ini sangat berguna dan sangat bermanfaat dan sangat tepat untuk kami untuk bisa menjalankan tugas-tugas BPJS Ketika ini dengan sangat baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Direkturat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri atas kerjasama dengan Telkomsel selama ini. Terima kasih.